Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Berjumpa kembali dengan Bunda Nining Semoga teman-temanku dimanapun berada Diberikan kesehatan Dan dilancarkan pekerjaannya menjadi berkah Bunda Nining disini juga sehat walafiat Amin ya robbal alamin Allahumma sholi ala sayyidina muhammad Teman-teman berjumpa kembali dengan Bunda Nining Hari ini Bunda mau memasak terong ungu dan daging cincang ya teman-teman ya Nah Bunda sudah siapkan yaitu terong Satu buah atau daging sapi ya Yang sudah Bunda persiapkan Siap masak ya teman-teman Nah dipotong seperti ini Dipotong sesuka ya Kalau motong tapi Bunda motongnya seperti ini ya teman-temanku ya Nah dan daging sapi yang sudah Bunda cincang Ini Bunda sudah bumbuin sedikit Sepucuk sendok teh roiko Dan gula sepucuk sendok teh juga Dan ada tepung kanji ya Supaya nanti enggak terlalu encer Seperti itu Sudah Bunda Nining garuk disini ya teman-temanku ya Sudah dibumbuin gitu Dan pelengkapnya apa aja Sebelum Bunda tunjukin Teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu Dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan Informasi masakan Bunda yang baru Terima kasih Nah disini pelengkapnya yaitu apa aja Disini ada bawang putih ada kecap manis ini kecap manis 1 sendok makan 2 batang daun bawang merah yang sudah bunda potong-potong seperti kore api dan air secukupnya ya teman-teman kalau air ya dan ada minyak wijen nah bagaimana membuatnya membuatnya gampang penasaran daripada penasaran yuk kita mulai nah bunda sudah nyalakan kompornya dan tunggu panas karena terongnya ini teman-teman nanti digoreng terongnya digoreng cara memasaknya insyaallah gampang gampang banget ya teman-temanku ikuti keseruan bunda yuk kita makan makan yang sehat supaya badan jadi kuat ya teman-teman ya iya kalau kita badan sehat bekerja ya sehat ya teman-teman jadi kuat tenaganya kuat beri gas orang jawa bilang beri gas semela ya teman-teman ya nah sudah jangan lupa teman-temanku selalu jaga kesehatan ya pakai masker ya teman-temanku ya nah insyaallah apapun pekerjaan kita bismillah semangat insyaallah sukses amin ya robbal alamin ya teman-temanku ya nah sudah bunda masukin terongnya ya teman-teman ya yuk bismillah bismillah yurrahman yurrahim masukin semua aja lah hmm udah jatuh itu satu gimana tuh gak mau digoreng apa ya ya oke tunggu sebentar ya teman-teman ya digoreng dulu ya teman-teman ya digoreng-goreng digoreng-goreng ya sambil menunggu ya itu menggoreng terong kita buat daging sapinya ya teman-temanku ya sambil matang kita bikin daging sapinya ditumis ya eh gampang wis masakannya bunda itu wis pokoknya embuh sembarang ya lah oke kita memproses daging sapinya ya teman-temanku ya yuk bismillahirrahmanirrahim nanti matang matang terongnya matang juga daging sapinya tinggal di masukin gitu ya teman-temanku ya oke ya ya tunggu wacannya panas nah ini dipindah aja teman-teman ini yang gede ya bunda pindah oke nah ini buat masak sapi oke bunda masukkan bawang putihnya ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim wis gampang wis ini kompor kompornya kurang apa ya teman-teman ya karena kompor listrik itu harus pelan-pelan gitu oke ini juga gampang membuatnya gak usah repot-repot tumis-tumis sampai harum ya masukkan juga bawangnya ya daun bawang ya hmm harum teman-teman oke baru kita masukkan daging sapinya hmm tumis-tumis sebentar tumis-tumis sebentar tumis-tumis sebentar dan diancurin ya teman-teman ya nah baru tuangkan air kalau sudah hancur begini tuangkan air secukupnya ya hmm harum yuk kita bumbuin yuk nah sudah begini terima kasih penyedap 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 rasa sepucuk sendok teh gulanya sepucuk sendok teh gula ya teman-teman oke ya baru kasih minyak wijen kira-kira kira-kira aja minyak wijennya ya udah gak usah banyak-banyak masukkan juga gulanya apa kecapnya ya teman-teman oke ya garuk-garuk garuk-garuk hmm harum nah ini sudah begini aja teman-teman sudah matang oke oke nah ini terongnya juga sudah matang hmm ya sudah mendidih 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 coba bunda cicipin hmm enak matikan bismillahirrahmanirrahim oke nah ini terongnya juga sudah layu ya ya sudah empuk teman-teman ya tunggu lembek terongnya oke udah matikan nah nah ya begini teman-teman kalau ada serok ya di serok itu satu kali ya teman-teman lah bunda enggak punya serok ya teman-teman ya enggak punya serok ya beginilah jadinya disisihkan 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 supaya jatuh minyaknya oke nah sudah baru dituangkan dagingnya ya nah dah jadilah terong terong sedap ya teman-teman ya oke ya sayur terong daging sapi sudah matang semoga bermanfaat ya teman-temanku Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati